Ketika informasi yang pertama, Satgas Pantaf Sionif 645 Garda Tamayuda menggagalkan pendudupan sabu jaringan internasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia tepatnya di desa Semunying, kecamatan Jagoy Babang, Kabupaten Bengkayang dari pengungkapan petugas mengamankan seorang pria berserta barang bukti sabu seberat 13,6 kg Dengan tangan terikat, IB warga Sulawesi Selatan ini langsung dibawa ke kantor BNN Kota Singkawang guna dihadirkan dalam jumpa pers Selain IB, barang bukti narkotika jenis sabu seberat 13,6 kg juga turut dihadirkan Kepada wartawan dan Yonip 645 Garda Tamayuda Letkol Infantri Hudallah mengatakan penggagalan penyeludupan narkotika jenis sabu seberat 13,6 kg jaringan internasional ini berdasarkan informasi warga Dari hasil patroli didapati seorang pria dengan ciri-ciri yang sesuai dengan informasi kemudian petugas langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam bungkus teh Saat ini berhasil menangkap pelaku atau tersangka yang menyelundupkan sabu-sabu seberat 13,6 kg Antisipasi ke depan tentunya kita akan mengintensifkan patroli Sementara itu kasih pendidikan bidang pemberantasan BNN Provinsi Kalimantan Barat Palentino mengatakan Apa yang telah dilakukan petugas PAMTAS Yonip 645 Garda Tamayuda ini Sudah menyelamatkan sebanyak 7.800 orang Dimana jika dinilai rupiah setidaknya kurang lebih 7,8 miliar rupiah 7.600 orang penduduk agar yang terselamatkan daripada ini Dengan asli mungkin kurang lebih 1.000 di pemerintah 6.000 orang Kalau 7.600 di Balisin kan hampir sama-sama stadion Nah, alhamdulillah Supaya dari teman-teman maklipat dan lalu juga Sinergi yang selama ini sudah dikanggung, sedang rapi Usai dilakukan penyerahan, barang bukti dan tersangka Kemudian dibawa ke BNN Provinsi Kalimantan Barat Guna penyelidikan lebih lanjut Dari Singkawang, Kalimantan Barat, UU Junior Ainyus melaporkan Dari Singkawang, Kalimantan Barat